Halo balik lagi di channel saya, jadi hari ini saya akan mengecat semua interior yang berwarna krem jadi seperti perintilan-perintilan yang kecil ini, ini yang utama kita kerjakan dulu dan ini dia sudah kita lepas semua panel-panel yang kecil disini saya hanya menggunakan cet kaleng yaitu samurai disini kita lapisi pertama dengan plastik primer lalu setelah itu kembali di warna black matte atau flat black atau hitam buram dan juga kita clear menggunakan clear buram oke tidak perlu lama-lama langsung saja kita aplikasikan plastik primernya jadi ini dia proses pengecatan plastik primer, kita tidak perlu sangat berhati-hati plastik primer ini mempunyai sifat yang sangat cair, jadi kalau ada lelehan atau ada gumpalan tidak perlu khawatir karena saat dia kering dia merata dengan sendirinya oke jadi kalian lihat hasilnya ini sangatlah banyak melele atau gumpalan karena dia memang sifatnya seperti itu tetapi jika sudah kering dia berubah seperti ini ketika bahannya itu sudah kering dia merata dengan sendirinya dan ini juga perintilan-perintilan yang sangat kecil kita sudah melepisinya semuanya dengan plastik primer di tahap selanjutnya kita melanjutkan dengan menaikkan warna cet hitam buram oke sekarang videonya ini saya percepat jadi proses pengerjaannya sudah selesai untuk perintilan yang kecil jadi ini dihasil dari pengecatannya ini hasilnya dan kekuatannya tidak perlu diragukan karena ini sangat kuat saya sudah mencoba untuk mengangkatnya menggunakan kuku tapi cetnya itu memang kuat tidak mudah terkupas jadi tips untuk mengecat dashboard itu atau dashboard yang berbahan kasar seperti kulit jeruk itu dia tidak perlu divoksi jadi kita cukup melepisinya dengan plastik primer seperti ini dan ini semua hasilnya sangat kuat padahal hanya menggunakan cet kaleng oke jadi ini semuanya sudah selesai dan semuanya sangat memuaskan dia tidak mudah terkupas oke semua perintilan kecilnya sudah selesai jadi saya memasang dulu perintilan-perintilan yang kecil biar saat mobil kita bongkar semuanya tidak terlalu banyak perintilan dashboardnya yang berhamburan dan setelah semua selesai kita melanjutkan mengecat bagian-bagian yang lebih besar oke jadi yang kecil-kecil semuanya sudah selesai dan sudah kita pasang selanjutnya kita ke proses mengecat semua bagian dashboard yang besar door trim pintu seperti ini dan dashboard seperti ini ini kita akan menggunakan kompresor atau cet yang kita campur sendiri kita akan cet hitam semua jadi karena melepas untuk melepas dashboard mobil ini sangatlah ribet jadi saya memutuskan untuk mengecatnya dari dalam kabin saja tapi disini saya hanya menggunakan cet semprot kaleng lagi karena untuk meminimalkan hasil dari semprotan yang ada di dalam kabin biar kabinnya itu tidak melekat bau cet karena kalau kita menggunakan kompresor kemungkinan besar sisa-sisa penyemprotannya itu lebih besar dibandingkan dari cet kaleng seperti ini sebagai pesawat ini kita akan melihatnya juga dengan kita ini mengecat kita akan melihatnya selamat menikmati oke selanjutnya saya membongkar semua door trim yang ada lapisan kulitnya saya memisahkannya semua dan menyisahkan hanyalah dashboard yang ingin dicet setelah ini kita mencuci semua yang ingin dicet lalu kita masuk ke proses pengecetannya oke jadi ini dia semua perintilan dashboardnya sudah terlepas dan sudah kita cuci semuanya dan yang sebagian kecil sudah kita masking jadi untuk mempercepat durasi video saya tidak merekam proses pengerjaannya lebih detail jadi ini dia hasilnya dari cat dasar dan ini dia hasilnya setelah hasil pengecetan untuk lapisan yang kedua ini dia hasilnya sangat rapi dan sangat memuaskan setelah ini kita langsung masuk ke tahap clear coat atau clear buram disini saya menggunakan clear bell coat yang tentunya juga buram jadi ini dia clear nya kita campur dan langsung kita aplikasikan seperti ini proses finishingnya saya mengaplikasikannya dengan dua tahap pengkliran biar hasilnya itu lebih bagus dan lebih susah untuk terkupas oke jadi ini dia hasilnya setelah kita sudah selesai melakukan clear buram dan hasilnya itu buramnya lebih kelihatan lebih kelihatan dan hasilnya sangat memuaskan jadi warnanya ini seperti dashboard asli kalian lihat sendiri ini seperti asli buramnya itu sangat pas dengan dashboard yang asli bawaannya warna hitam oke jadi ini dia proses pemasangannya saya tidak merekamnya juga terlalu detail karena sudah malam jadi langsung saja kita ke video saat pengerjaan sudah selesai jadi ini dia hasilnya semuanya sudah terpasang seatbelnya juga disini saya sudah menggantinya dengan warna orange jadi untuk penggantian seatbel ada di video yang lain disitu ada proses penggantian seatbelnya oke jadi mungkin sekian dulu untuk video kali ini jika kalian suka silahkan like jika kalian ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe sampai jumpa di video-video selanjutnya sub indo by broth3rmax